Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini kita akan bahas sedikit masalah ada pernyataan yang kurang mengenakan ini kawan yang sebagai warga negara Indonesia ini saya ambil contoh dari media onlinenya muslimtrend.com Hai dengan judul Anis Sandi disebut tidak bisa jadi presiden karena bukan suku Jawa Hai nah pengamat disini bahwa pernyataan Arief Yono bisa mengganggu NKRI Hai pernyataan mantan Wakil Ketua Umum Partai Girinra Ayip Yono yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Ketanis Baswedan dan memparek Rapsandi Aga Uno tidak bisa jadi presiden karena bukan dari suku Jawa dinilai terlalu mengarah ke etnosentrim weh Hai artinya suku lain seolah tertutup untuk terpilih menjadi presiden Oh male itu ujar Jami Ludin kepada wartawan Senin 6 Desember 2021 Hai Nah hal itu pernah dipraktekan oleh Adolf Hitler saat memimpin Jerman Hitler melalui nasi terus menerus mengagungkan rakyat Jerman sebagai bagian dari ras area katanya Hai dijelaskan Jami Ludin nasi menilai ras area ras paling unggul karena itu paling berhak memimpin dunia ras lain hanya pecundang karenanya sah untuk dipimpin dan dikuasai sikap seperti itu tentu sangat tidak cocok di negara demokrasi sebab mereka akan terus berupaya mendominasi dengan tidak memberi ruang bagi suku lain untuk memimpin Indonesia yang dihuni multi etnis tentu sikap etnosentrisme ini Arif Piyono dapat mengganggu NKRI suku lain akan merasa tertutup untuk menjadi presiden hal itu dapat membuat prustasi suku lain demikian kata Jami Ludin Hai Wah ini kawan Hai berarti Hai cita-cita saya untuk menjadi presiden RI sirna sudah karena saya orang Sulawesi Hai saya bukan orang Jawa Hai ini pernyataannya Arif Piyono ini Hai inilah yang merusak Pancasila merusak kebenekaan Hai apakah hanya suku Jawa yang bisa jadi presiden Hai kalau hanya suku Jawa yang bisa jadi presiden RI untuk apa kita mendirikan NKRI Hai terdiri dari berbagai suku agama ras dan etnis Hai ini kalau masih punya pemikiran-pemikiran seperti ini ini tidak memiliki jiwa kebangsaan tidak memiliki jiwa nasionalisme Hai kalau dia punya pemikiran begini nih suku lain dianggap enteng Hai ya yang seperti sampaikan tadi berarti kayak orang saya ini tidak tidak ada harapan untuk bisa menjadi presiden RI karena saya orang Sulawesi Hai termasuk Pak Anies Hai ya kan Hai bah Hai ini mengarah kepada hal-hal yang Hai sifatnya kurang mantap ini kau yang begini Hai silakan saudaraku subscriber MPs disini bagaimana menurut saudaraku Hai terkait pernyataannya Arif Piyono ini Hai jadi seakan-akan kalau bukan suku Jawa tidak bisa jadi presiden Republik Indonesia Hai dulu Pak Habibie memang orang Sulawesi tapi kan boleh terpilih bukan dengan cara demokrasi tapi menggantikan presiden sebelumnya hai 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 kalau masih punya pemikiran begini dan terus berkembang ya Hai sia-sialah kita semua dari Sabang sampai Boro kebetulia NKRI harga mati Hai memangnya orang Aceh orang Sumatera orang Kalimantan orang Sulawesi orang Papua orang Ambon tidak memiliki hak untuk memimpin bangsa yang besar ini Hai ini membahayakan pemikiran-pemikiran ini tulis kalau berkembang ini berbahaya kawan Hai kenapa ini bisa lari ke suku Isme Hai ya kalau ini terus berkembang-berkembang ya mau maaf sekali lagi Hai akan muncul gejolak-gejolak di daerah dan bisa jadi suku-suku Jawa di daerah diusir dari wilayah itu dan disuruh pulang ke Jawa kalau saya pulang ke Makassar masih luas tanah di sana Hai ini akan terjadi jika semakin banyak berkembang pemikiran-pemikiran seperti Ari Piono ini Hai memangnya orang Ambon tidak bisa orang Bali tidak bisa jadi presiden orang Madura apa tidak bisa jadi presiden Hai ini dibuat jauh-jauh pemikiran begini Hai apalagi menjadi tokoh publik Hai kenapa yang saya khawatirkan pemikiran ini berkembang seperti itu Hai ya setiap suku setiap wilayah ini punya cerita punya sejarah Aceh punya sejarah ya Sumatera Utara punya sejarah dan cerita Sumatera Barat Sumatera Selatan Jambi Riau Pekanbaru Hai selesai Selatan selesai Utara Hai Kalimantan semuanya seluruh Sulawesi Maluku Ambon ya Papua Bali mereka semua punya sejarah dan saya yakin mereka semua adalah punya putra-putra terbaik yang bisa memimpin di negeri ini makanya dulu saya pernah menyarankan biar tidak terjadi hal-hal yang begini lebih baik di harus ada kesepakatan untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu digilir per Hai ya mungkin provinsi Aceh berpasangan dengan provinsi mana kasih waktu mungkin 22 tahun atau tiga tahun Hai kasih kesempatan memimpin Hai satu priode habis itu mungkin Sumatera Utara pasangan dengan mungkin dari Bali kasih kesempatan memimpin entah tiga tahun empat tahun digilir Hai biar semua bisa merasakan Hai bagaimana menjadi pemimpin dan suku yang berbeda-beda karakter watak Hai ini begini kurang bagus ini umumnya begini nih seakan-akan ya pujono ini Arief pujono ini seakan-akan Hai yang berjasa di NKRI ini seakan-akan hanya suku Jawa Hai dan ini pernyataan ini sangat berbahaya Hai sangat membahayakan NKRI Hai karena jika muncul ini orang-orang dari suku Jawa semakin bertambah mengatakan ya dan terpengaruh dengan omongannya Arief pujono ini dan banyak yang terpengaruh di orang jadi pulau Jawa ini dia mengatakan hanya orang Jawa yang bisa mimpin Indonesia maka saya punya keyakinan tidak lama lagi Hai semua suku di negeri ini akan angkat bicara Hai yang tentunya ini sangat membahayakan Hai makanya kalau bicara itu Hai yang baik-baiklah dan perlu diperhatikan besarnya Jakarta ini Hai tidak lepas dari sumber daya alam yang ada di Indonesia Timur Indonesia Indonesia Tengah Hai sumber daya mereka diambil bawa ke pusat untuk membangun makanya banyak Jakarta ini kan bisa jadi besar kini bukota karena orang-orang yang mendapatkan hasil produksi daripada sumber daya alam di daerah Hai mereka rata-rata tinggal di Jakarta nyewa apartemen di Jakarta Hai otomatis Jakarta akan semakin besar karena uang berputar disitu Hai coba setiap provinsi mengelola sumber daya alamnya sendiri tidak boleh tidak usah berbagi tapi untuk menghidupkan provinsinya eh Jakarta tidak bisa hidup Hai Hai jadi tolonglah ya merasa dirinya toko publik Hai hati-hati dalam berbicara Hai ini sudah masuk ke menyerempek menyerempek masalah suku ini bahaya Hai silakan sahabatku ia mau ngasih komentar silakan ya dan silakan berpendapat cuman saya berpesan ya Hai tolong hindari Hai suatu kalimat atau pernyataan yang sekiranya itu ada ujaran kebencian Hai hinaan cacian makian merendahkan ataupun meremehkan saya pingin tahu bagaimana pendapat saudaraku seluruh rakyat Indonesia terkait apa disampaikan oleh Ari Piono ini Hai bahwasakan-akan Hai orang tidak bisa jadi presiden kalau bukan orang Jawa dan dicentuhkan tadi Ani Sandi ya Hai silakan semua suku silakan berikan mau mau suku apapun termasuk lebih khusus suku Jawa Hai bagaimana pendapat saudaraku yang terlahir sebagai suku Jawa dengan pendapat Ari Piono ini Hai termasuk suku-suku lain di Indonesia ada banyak Hai silakan saudaraku berikan tanggapannya dan tetap merah putih NKRI harga mati Hai Binnika Tunggalika Jaga Persatuan Indonesia salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai Hai